Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman berjumpa kembali dengan Enjoy Channel pada video kali ini kita akan membahas teman-teman terkait berita bahwa Pak Andis Baswedan memenangkan kasasi di Mahkamah Agung ini terkait penutupan reklamasi di Jakarta karena ketika kita flashback ke belakang teman-teman bahwa di dalam kampanye waktu pelkada dulu bahwa Pak Andis Baswedan akan menutup pulau reklamasi yang tidak memenuhi kewajiban perizinan jadi yang melanggar izin maka akan ditutup oleh Pak Andis Baswedan dan ini kejadian beberapa pulau reklamasi ini ditutup oleh Pak Andis Baswedan namun ada beberapa pengembang yang tidak terima atas penutupan pulau reklamasi yang dilakukan oleh Gubernur Andis Baswedan karena pada prinsipnya teman-teman bahwa Pak Andis ingin bahwa pengembang ini harus memenuhi syarat perizinan dan memenuhi kewajiban-kewajiban sebagai seorang pengembang tetapi jika izin kemudian kewajiban tidak terpenuhi maka pulau itu akan ditutup oleh Pak Andis Baswedan nah teman-teman ini ada kasus di pulau H teman-teman pulau H ini seorang pengembang sebenarnya sudah melakukan tuntutan atau melakukan gugatan di pengadilan terkait pulau reklamasi yang ditutup dan itu menang tetapi Pak Andis Baswedan juga mengajukan banding tetapi banding ditolak Pak Andis mengajukan kasasi di Mahkamah Agung dan akhirnya Pak Andis Baswedan menang atas kasasi yang dilayangkan oleh pihak Pemprov DKI Jakarta dan ini merupakan kemenangan Pak Andis Baswedan menghadapi pengembang yang tidak memenuhi kewajiban dan syarat-syarat perizinan tentunya yang diperlakukan oleh Pemprov DKI Jakarta yang waktu di jaman Pak Ahok ini tidak ada masalah tetapi di jaman Pak Andis ini menegakkan aturan menegakkan hukum yang ada karena setiap usaha tentu harus berpatokan pada dasar hukum yang sudah ada dasar aturan yang sudah ada jika tidak memenuhi atau tidak melaksanakan aturan kewajiban maka ini bisa ditutup seperti yang terjadi di pulau reklamasi nah teman-teman menarik untuk kita bahas tetapi sebelum lanjut silahkan teman-teman tekan tombol subscribe dan tanda lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari kami nah teman-teman berbicara mengenai pulau reklamasi sebenarnya ini pernah menjadi perbincangan yang menarik pada waktu Pilkada DKI Jakarta beberapa tahun kemarin waktu itu ada persaingan yang cukup ketat antara Anies Baswedan kemudian Basuki Jaya Burnama yang pada akhirnya perebutan tahta kekuasaan di Pemprov DKI Jakarta dimenangkan oleh Pak Anies Baswedan ketika Pak Anies menjadi Gubernur DKI Jakarta tentu banyak orang yang tidak senang terutama dari kubu sebelah tidak senang dengan kebijakan Pak Anies yang menutup pulau reklamasi karena pada dasarnya menurut Pak Anies bahwa pulau reklamasi pengembang pulau reklamasi yang tidak memenuhi syarat pengembang pulau reklamasi yang tidak memenuhi kewajibannya pengembang reklamasi yang melanggar aturan tentu akan ditutup oleh Pak Anies Baswedan dan ini kejadian nah teman-teman ini ada artikel yang cukup menarik di mana pihak pengembang ini tidak terima melakukan gugatan di pengadilan PT UN kemudian mengajukan kasasi di Mahkamah Agung dan kasasi itu akhirnya dimenangkan oleh Pak Anies Baswedan kita baca teman-teman di kumparan ada artikel yang cukup menarik MA menangkan Anies Baswedan soal pencabutan izin reklamasi pulau H Mahkamah Agung mengabulkan kasasi Gubernur DKI Jakarta terkait dengan pencabutan izin reklamasi pulau H dengan demikian pencabutan izin dilakukan oleh Pemprov DKI Jakarta dinyatakan sah secara hukum jadi ini keputusan dari Mahkamah Agung teman-teman setelah gugatan ini dimenangkan oleh pihak pengembang pulau H kemudian Pak Anies mengajukan banding kemudian tidak terima dengan banding itu akhirnya dilakukan kasasi di Mahkamah Agung dan akhirnya Mahkamah Agung memutuskan bahwa Pak Anies Baswedan yang menang artinya Pak Anies Baswedan sah secara hukum mencabut izin reklamasi pulau H saya kutip dari keputusan Mahkamah Agung teman-teman tolak kasasi dari pemohon kasasi 1 kabul kasasi dari pemohon kasasi 2 batal judek fakti adili sendiri tolak gugatan ini bunyi amar putusan di laman Mahkamah Agung pemohon kasasi 1 adalah PT Taman Harapan Indah yang merupakan pengembang pulau H sementara pemohon kasasi 2 adalah Gubernur DKI Jakarta jadi pemohon kasasi 1 ini adalah pengembang kemudian pemohon kasasi 2 ini adalah Gubernur DKI Jakarta perkara ini berawal ketika Anies Baswedan selaku Gubernur DKI Jakarta mencabut 13 izin reklamasi termasuk pulau H hal ini dikarenakan pihak pengembang dinilai tak memenuhi kewajibannya ternyata teman-teman Pak Anies Baswedan itu mencabut 13 pulau reklamasi karena menurut Pak Anies 13 ini adalah yang tidak memenuhi syarat untuk mengembangkan pulau reklamasi PT Taman Harapan Indah merupakan pengembang di pulau H tak terima izinnya dicabut pengembang tersebut kemudian menggugat SK pencabutan izin tersebut ke pengadilan Tata Usaha Negara PT UN Jakarta jadi ini jelas teman-teman PT Taman Harapan Indah ini melakukan gugatan karena tidak terima izinnya dicabut oleh Gubernur Anies Baswedan pada pengadilan tingkat pertama PT UN mengabulkan gugatan tersebut Majelis HG memutuskan perkara ini pada 9 Juli 2019 lalu dengan nomor register 24-G-2019-PTUN Strip Jakarta Majelis Hakim membatalkan keputusan Gubernur DKI Jakarta yang mencabut izin pelaksanaan reklamasi pulau H kepada PT Taman Harapan Indah Hakim juga mewajibkan Gubernur DKI Jakarta mencabut keputusan itu Nah teman-teman kalau kita melihat keputusan dari PT UN itu memang pengembang ini menang di pengadilan PT UN tetapi Pak Anies Baswedan tidak terima tidak menerima keputusan dari PT UN dan ini akhirnya terus berlanjut kasusnya sampai ke Mahkamah Agung kemudian teman-teman atas hal tersebut Anies kemudian mengajukan banding namun pengadilan tinggi PT UN Jakarta menolak banding tersebut Hakim banding tetap menyatakan surat pencabutan izin itu batal jadi sebenarnya Pak Anies juga sudah berusaha di PT UN teman-teman untuk mengajukan banding tetapi banding Pak Anies ini ditolak oleh PT UN PT UN tetap berprinsip bahwa Pak Anies harus mencabut atau membatalkan pencabutan dari izin reklamasi di pulau H Anies Baswedan kemudian mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung dan akhirnya dikabulkan gugatan teregister dengan nomor 227 K garis miring TUN garis miring 2020 adapun Hakim yang memutus kasasi tersebut adalah Irfan Fahruddin sebagai ketua dan Esudar Yono serta Yudi Martono Wahyudi sebagai anggota putusan dibacakan 4 Juni 2020 yang lalu itu teman-teman cerita terkait keputusan Pak Anies Baswedan yang mencabut izin pengembang pulau reklamasi karena dianggap tidak memulih syarat karena dianggap tidak memulih kewajiban maka secara hukum secara aturan maka izinnya ini dicabut ada yang tidak terima terus mengajukan gugatan di PT UN bahkan sampai ke kasasi tetapi pada akhirnya keputusan Pak Anies yang diterima oleh pihak dari Mahkamah Agung karena Pak Anies jalannya ini benar bagi siapa yang memenuhi kewajiban maka ini bisa diteruskan dan siapa yang tidak memenuhi kewajiban sebagai pengembang maka dicabut izinnya itu teman-teman terkait kisah nyata dari Pak Anies Baswedan dimana dia menegakkan aturan sesuai dengan hukum yang berlaku walaupun ini banyak rintangan tantangan tetapi Pak Anies Baswedan tetap berjalan lurus menegakkan aturan itu karena bagaimanapun juga teman-teman sebuah usaha ini sebenarnya kan butuh kepastian hukum jadi kalau kita ingin mengembangkan sebuah usaha maka aturan kemudian kewajiban ini harus dipenuhi maka semua akan berjalan dengan baik tetapi jika aturan ini dilanggar izinnya dilanggar kewajibannya dilanggar maka tentu Pak Anies Baswedan akan tegas mencabut izin dari pengembang tersebut ini yang terjadi di pulau H pulau reklamasi di Jakarta itu teman-teman yang kita bisa bahas hari ini dan sekali lagi jangan lupa tetap like subscribe share dan komen di channel ini agar kita bisa membangun channel ini menjadi lebih baik lagi sukses selalu Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh selamat menikmati